Suara mendesing. Retakan. Tiba-tiba ada kilatan cahaya. Lin Suan merasakan tangannya dicengkram oleh lawannya. Ketika orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka berteriak ketakutan dan mundur secepat kilat. Dia pindah. Dia benar-benar terharu. Berengsek. Sudah kubilang dia adalah seorang wali. Hahaha. Anak itu pasti sudah mati. Dia ditangkap dalam jarak yang sangat dekat. Tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Orang-orang dari sekte Yin Yang, istana lima elemen, dan dinasti Taiyi tertawa terbahak-bahak. Tuan Kuil. Saudara Suan. Ekspresi murong kinceng, penatuali, dan yang lainnya berubah drastis. Sinar cahaya yang mengerikan muncul dari tubuh mereka saat mereka hendak bergegas untuk membantu. Jangan datang. Mundur. Saya baik-baik saja. Suara Lin Suan terdengar. Murong kinceng dan yang lainnya berhenti di udara. Saudara Suan, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Meski tertangkap, wanita berbaju putih itu tidak bergerak lebih jauh. Ia yakin dengan kartu asnya, ia bisa membebaskan diri. Baiklah, ayo kembali. Naga merah mengayunkan cakarnya. Meskipun murong kinceng dan yang lainnya tidak mau, mereka tetap kembali. Mereka juga mundur ke jarak yang aman. Di sisi lain, orang-orang dari dinasti Taiyi tertawa sinis. Anak ini sombong sekali. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa melawan seorang wali? Lebih baik dia sombong. Dengan begitu, dia akan lebih mudah dibunuh. Kita juga bisa membalas dendam. Mata yang lain berkedip. Mereka tidak percaya bahwa Lin Suan bisa menolak seorang wali. Yewudao, Wu Hua, dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Mereka juga mengkhawatirkan Lin Suan. Namun, tampaknya Lin Suan tidak dalam bahaya besar. Itu karena wanita berbaju putih itu meraih tangan Lin Suan dengan erat dan tidak melakukan gerakan lebih jauh. Sejujurnya, Lin Suan juga sangat gugup ketika wanita berbaju putih itu bergerak. Dia hampir memanggil tulang tangan sage. Namun, dia menahan diri. Dia tidak merasakan niat membunuh apapun dari wanita berbaju putih itu. Namun, karena dia tidak bisa menggerakkan tangannya, dia hanya bisa meraihnya dengan pedangnya Ki. Pedang Ki menyembur keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi telapak tangan besar. Dia meraih ke depan, ingin mengambil kunci perunggu. Namun, di saat berikutnya, wanita berpakaian putih itu membuka matanya. Weng! Lin Suan merasakan semua pedang Ki di tubuhnya ditekan. Telapak tangan yang terlontar juga menghilang dalam sekejap. Sialan, apa yang terjadi? Keringat dingin mengucur di dahi Lin Suan. Kekuatan seluruh tubuhnya telah tersegel dalam sekejap. Orang-orang di belakangnya juga berseru kaget. Itu terbuka. Wanita berbaju putih membuka matanya. Astaga, dia memang masih hidup. Orang-orang ini ketakutan. Yang lain mengira Lin Suan pasti sudah mati. Sangat menakutkan. Kekuatan macam apa ini? Apakah ini kekuatan seorang suci? Lin Suan tidak tahu, tapi dia merasa kekuatan ini terlalu kuat. Kapan saya bisa memiliki kekuatan seperti itu? Lin Suan iri. Segera, dia sadar kembali. Dia tahu sekarang bukan saat yang tepat untuk memikirkan hal itu. Dia harus memikirkan cara untuk mengambil kunci perunggu dan pergi dengan selamat. Itu adalah hal yang paling penting. Meskipun pedangki di tubuhnya ditekan, Lin Suan menyadari bahwa dia masih bisa bergerak. Setelah berpikir sebentar, Lin Suan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Pada akhirnya, dia mengertakan gigi dan menjulurkan kepalanya ke depan perlahan. Dia membuka mulutnya seolah ingin mencium wanita berbaju putih itu. Namun, dia menggigit kunci perunggu itu dengan giginya. Orang-orang di belakangnya juga tercengang saat melihat itu. Tidak mungkin, apakah anak itu kesurupan? Beraninya dia memanfaatkan wanita berkulit putih. Bukankah dia takut dihantam kabut berdarah? Bocah bodoh. Suara diskusi bisa didengar. Murong King Cheng dan Shen Jingkyu juga linglung, tapi mereka segera menyadari apa yang sedang terjadi. Kakak Suan sedang mengambil kunci perunggu itu. Dia menggunakan mulutnya untuk mengambil kunci perunggu itu. Lelucon yang luar biasa. Tidak ada yang mempercayainya. Gadis Suci Al-Kaid juga mendengus pelan. Namun tak lama kemudian, orang-orang ini tercengang. Itu karena mereka menyadari bahwa Lin Sian Suan telah kembali lagi. Mereka tidak dapat melihat dengan jelas apakah dia telah memperoleh kunci perunggu atau belum. Namun, wanita berpakaian putih itu perlahan menutup matanya. Dia juga menarik tangannya. Suara mendesing. Lin Suan kembali ke belakang. Apakah dia mendapatkannya? Sial, anak itu selamat dan sehat. Bagaimana mungkin? Semua orang menjadi gila. Orang-orang dari Istana Abadi, sebaliknya, menghela nafas lega. Itu hebat. Sen Jingkyu juga bertepuk tangan dan bersorak. Berdengung. Tiba-tiba, langit terkoyak, dan sesosok tubuh kabur muncul di kehampaan. Dia mengangkat tangannya dan melemparkan telapak tangannya ke Lin Suan. Oh tidak. Orang-orang dari Istana Abadi mengubah ekspresi mereka. Orang-orang dari tempat suci lainnya juga terkejut. Mereka tidak menyangka seseorang akan menyerang Lin Suan saat ini. Siapa ini? Sekte Yin Yang, Dinasti Taiyi, atau orang-orang dari Istana Lima Elemen. Tidak ada yang tahu, dan mereka tidak punya waktu untuk menyelidikinya. Murid Lin Suan mengerut. Siapa yang berani menyerangku saat ini? Betapa cerobohnya? Suara mendesing. Dia berenang di udara seperti naga dewa yang mengayunkan ekornya, menghindari telapak tangan. Dia mendengus dingin dan hendak melakukan serangan balik. Namun, orang di langit mengeluarkan labu ungu. Berdengung. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya bermekaran. Labu ungu menaburkan ribuan sinar cahaya, menyelimuti Lin Suan. Dalam sekejap, Lin Suan tersedot ke dalam labu. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Sosok kabur itu berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke kejauhan. Sial, dia mengambil kunci perunggu itu. Kejar dia. Orang-orang dari Tanah Suci Dayan meraung. Penatuali, Singtian, dan yang lainnya menjadi gila. Mereka membubung ke langit. Yang lainnya juga tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apakah target pihak lain adalah kunci perunggu? Bang! Suara yang menggemparkan bumi terdengar. Semua orang mengangkat kepala dan melihat ke kejauhan. Orang yang melarikan diri dikirim terbang. Labu ungu itu terkoyak-koyak. Cahaya pedang Lin Suan keluar dari labu. Berdengung, berdengung, berdengung. 13 sinar cahaya pedang yang menusuk membentuk barisan dan menebas sosok kabur itu. Sosok itu menggunakan kemampuan ilahi untuk memblokir serangan itu. Namun, dia tidak bisa memblokirnya sama sekali dan pada akhirnya terbunuh. Suara mendesing. Cahaya di langit meredup. Ekspresi Lin Suan dingin. Dia ingin melihat tempat suci mana yang berani menyerangnya. Hem. Lin Suan tercengang. Yang lainnya juga tercengang. Setelah sosok kabur itu dibelah, tidak ada darah dan mayat. Sebaliknya, itu berubah menjadi rohki yang tak ada habisnya dan menghilang ke dalam kehampaan. Itu bukan tubuh aslinya. Itu tiruan. Lin Suan mengerutkan kening. Yang lainnya juga bingung. Orang-orang dari Immortal Hall berjalan dan melindungi Lin Suan. Pada saat yang sama, mereka melihat ke belakang. Mereka menatap orang-orang dari dinasti Taiyi dan Sekte Yin Yang. Sial, siapa yang melakukannya? Yang lain juga menoleh. Wajah orang-orang dari dinasti Taiyi dan Sekte Yin yang menjadi gelap. Huff, kenapa kamu melihat kami? Kami tidak melakukannya. Siapa lagi yang akan menyerang guru kuil kami selain kamu? Pea Kok Leng, Hui Dao, dan yang lainnya tampak ngurung. 2572 Nak, kamu harus punya bukti sebelum berbicara. Seorang tetua dari Tanah Suci 10.000 guntur mengertakkan gigi. Mereka tidak berani mengakuinya, juga tidak mau disalahkan. Itu karena bukan mereka yang mengirim klon tersebut. Mereka tidak berani memprovokasi pihak lain sekarang. Mereka tidak berani memulai perkelahian dengan pihak lain. Oleh karena itu, mereka segera menjelaskan. Apakah Anda memiliki petunjuk tentang labu ungu dan kemampuan ilahi yang dikatakan orang tersebut dia gunakan? Lin Suan bertanya dengan suara yang dalam. Teknik rahasia dan harta karun setiap tempat suci berbeda-beda, jadi seharusnya mudah untuk mengidentifikasinya. Namun, Xing Tian, Tetua Li, dan yang lainnya menggelengkan kepala. Mereka tidak tahu. Pihak lain jelas tidak menggunakan seni bela diri mereka. Mereka belum pernah melihat teknik telapak tangan dan labu sebelumnya. Tampaknya pihak lain telah merencanakan ini sejak lama dan pasti tidak akan mengungkapkan identitas aslinya. Huff. Mata Lin Suan berkedip. Sebaiknya jangan biarkan aku mencari tahu siapa pelakunya. Kalau tidak, aku akan memberitahunya apa itu penyesalan. Setelah mengatakan ini, dia menarik nafas dalam-dalam dan melambaikan tangannya. Baiklah, mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Mari kita buka kotak perunggunya dulu. Mendengar ini, semua orang menarik nafas dalam-dalam. Saat yang paling krusial telah tiba. Harta apa yang ada di dalam kotak perunggu itu? Apakah itu harta karun seorang sage? Mereka tidak tahu, tapi mereka sangat bersemangat. Lin Suan menyerahkan kunci kepada tetua keluarga Ye. Penatua itu menganggup dan tidak menolak. Kemudian, sekelompok orang mundur. Mereka mengenakan baju besi dan mengaktifkan domain raja untuk mempertahankan diri. Lagi pula, tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya. Tetua keluarga Ye menarik nafas dalam-dalam, dan pola emas muncul di tubuhnya. Dia adalah yang maha kuasa yang tiada taranya dan memiliki garis keturunan seorang tir. Pada saat ini, pembelaannya sangat menakutkan. Di sampingnya, seorang tetua dari keluarga Gu juga melayang di udara. Tubuhnya mengeluarkan energi kehampaan yang mengerikan. Jika ada bahaya, dia akan langsung memindahkan kotak perunggu itu ke dalam kehampaan. KKK. Suara pelan terdengar saat kunci diputar perlahan. Kotak perunggu itu juga mengeluarkan suara retak. Kemudian, kotak perunggu itu perlahan terbuka. Tidak ada aura menakutkan di dalam, juga tidak ada cahaya yang menakutkan. Hal ini menyebabkan semua orang tercengang. Ketika mereka melihat dengan cermat, kotak perunggu itu terbuka sepenuhnya. Ada dua hal yang terjadi. Salah satunya adalah segel harta karun seukuran kepalan tangan. Bentuknya persegi dan ada tanda misterius yang terukir di atasnya. Di atas segel itu, ada kepala jahat yang membuat hati seseorang bergetar. Yang lainnya adalah kulit binatang yang digulung. Kedua benda ini sederhana dan tanpa hiasan, tergeletak di sana dengan tenang. Apa dua hal ini? Tidak ada yang tahu. Naga merah mengayunkan cakarnya dan meraih kulit binatang itu. Haha, seperti yang kami katakan sebelumnya, istana abadi kami menginginkan setengahnya. Itu hanya terjadi karena dua hal. Kulit binatang itu milik kita. Ini segel giyoknya. Anda dapat membaginya di antara Anda sendiri. Sial. Ular sialan, serahkan. Orang-orang itu menjadi gila dan berteriak seperti orang gila. Sejujurnya, bahkan Penatua Li, Penatua Zhang, Xing Tian, dan yang lainnya dari istana abadi tercengang. Mereka tidak menyangka naga merah akan bertindak secepat itu. Senyuman muncul di wajah Lin Suan. Seperti yang diharapkan dari partner lamanya. Benar saja, dia memahami niatnya. Orang-orang dari Sekte Yin yang meraung. Lin Suan mencibir. Mengapa? Mereka telah menyetujui persyaratan sebelumnya, dan sekarang mereka ingin menarik kembali kata-kata mereka. Tidak akan baik jika tersiar kabar bahwa Tanah Suci mengingkari janji mereka. Siapa yang akan bekerja sama dengan Anda di masa depan? Anda. Mendengar ini, para tetua dinasti Tai Yi dan Sekte Yin yang sangat marah hingga mereka muntah darah. Mereka gemetar dan hampir pingsan karena marah. Sungguh penuh kebencian. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka memang sudah sepakat sebelumnya. Jika mereka mengingkari janjinya sekarang, reputasi mereka akan ternoda, dan sangat sedikit orang yang berani bekerja sama dengan mereka. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menderita kerugian ini sendiri. Tanah Suci lainnya juga merasa iri. Sial! Jika mereka tahu tidak ada bahaya, mereka sendiri yang akan mengambil kuncinya. Itu karena mereka tidak menemukan bahaya apapun selama keseluruhan proses. Itu hanya peringatan palsu. Hal itu membuat mereka sangat menyesalinya. Namun, tidak ada gunanya menyesalinya. Lin Suan mengambil kulit binatang itu dan melemparkannya ke Black Earth. Jangan berpikir untuk mendapatkan kembali apa yang Anda masukkan. Kecuali seseorang bisa meledakkan Black Earth. Namun, bahkan raja yang tak terkalahkan pun tidak akan mampu meledakkannya hingga terbuka. Baiklah, kalian bisa mempelajari sendiri yuksi ini. Istana Abadi tidak akan ikut campur. Lin Suan mengangkat bahu, Singtian, Penatuali, dan yang lainnya juga tersenyum. Mereka telah memperoleh satu dari dua item tersebut secara lengkap. Ini jelas merupakan panen yang luar biasa. Semuanya, mari kita pelajari segel giyok ini terlebih dahulu. Apa sebenarnya itu? Tetua Zhang dari keluarga Ye berkata dengan suara yang dalam. Dia juga sangat iri dan penasaran dengan kulit binatang Lin Suan. Namun, ini bukan saat yang tepat untuk bertanya sekarang. Lebih baik menunggu sampai mereka meninggalkan makam dan membiarkan Ye Wu Dao bertanya. Ye Wu Dao dan Lin Suan memiliki hubungan yang baik, jadi dia seharusnya bisa bertanya apa itu kulit binatang itu. Setidaknya beritahu mereka bahwa itu adalah teknik budidaya. Sebuah peta, atau apakah itu suatu rahasia kuno. Orang-orang lainnya mempelajari segel giyok. Bahkan Murong King Cheng dan Shen Jingkyu membawa orang kemari. Namun, pada saat itu, yuksi tiba-tiba mekar dengan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang menembus ke segala arah. Teriakan peringatan terdengar satu demi satu, dan darah mengalir keluar. Berengsek. Orang-orang ini meraung dengan marah, menyerang dengan liar, menghancurkan langit dan bumi di depan mereka. Lin Suan juga berdiri dan mengerutkan alisnya. Matanya seperti kilat saat dia menatap ke depan. Murong King Cheng dan Shen Jingkyu juga ada di sana. King Cheng? Kiuer, kamu baik-baik saja. Lin Suan bertanya. Shen Jingkyu dan Murong King Cheng dikawal oleh para tetua dari dua tanah suci. Ekspresi mereka sangat serius. Mereka baik-baik saja. Mereka baru saja tergores. Murong King Cheng menggelengkan kepalanya. Dia mengalami luka kecil di lengannya. Shen Jingkyu juga mengalami luka di tangannya, dan beberapa tetes darah mengalir keluar. Di sisi lain, Yewudao, Wu Hua, dan Pangeran Grencia semuanya mundur. Di antara mereka, banyak di antara mereka yang mengalami luka dan memar. Lin Suan terkejut, Sing Tian, Crimson Dragon, dan yang lainnya juga berteriak kaget. Bahkan, Yewudao pun terluka. Itu tidak mungkin terjadi. Mereka tahu betapa kuatnya Sain Pisik. Itu adalah eksistensi yang bisa menangkap harta karun tingkat surga dengan tangan kosong. Mereka tidak perlu menjelaskan betapa kuatnya tubuhnya. Terlebih lagi, orang-orang dari Istana Kekaisaran Iblis semuanya terluka. Bahkan Yan Ruyu mengalami goresan di tubuhnya. Harus dikatakan bahwa serangan sebelumnya terlalu aneh. Apa sebenarnya segel giyok kekaisaran itu? Para penggarap dari Istana Abadi menghela nafas lega. Untungnya, Lord Long tidak mengambil segel giyok kekaisaran. Kalau tidak, merekalah yang terluka. Itu terlalu menakutkan. Mereka merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Naga merah mengerutkan kening. Nak, kamu harus berhati-hati dengan kulit binatang itu ketika saatnya tiba. Saya merasa ini sangat aneh. Lin Suan menganggup dan mengirimkan transmisi suara ke Heitu. Heitu langsung menyegel kulit binatang di kapal Black Earth. Hem. Alis Lin Suan berkedut. Dia tiba-tiba berbalik dan menemukan masalah aneh. 2573 Hem. Alis Lin Suan berkedut. Dia tiba-tiba berbalik dan menemukan masalah aneh. Ruzilong, ada yang tidak beres. Lihatlah orang-orang yang terluka itu. Bukankah mereka yang dikejar oleh Raja Kelelawar Bluedwing? Yewudao, Wuhua, Gu Santong, kedua gadis itu, dan pangeran dari dinasti Xia Besar. Mereka semua memiliki kekuatan garis keturunan, dan garis keturunan mereka sangat kuat. Itu benar. Murid-murid biasa itu tidak terluka. Sialan, Segel Gio Kekaisaran menyerang orang-orang dengan garis keturunan lagi. Lin Suan buru-buru mengatakan tebakannya. Para orang suci dan tua-tua dari tempat suci lainnya mengerutkan kening ketika mereka mendengarnya. Kekuatan garis keturunan. Ini kekuatan garis keturunan lagi. Sebelumnya, Raja Kelelawar Bluedwing mengejar orang-orang yang memiliki garis keturunan. Sekarang, Segel Gio Kekaisaran menyerang orang-orang yang memiliki garis keturunan. Apa yang sedang terjadi? Secara umum, orang-orang dengan garis keturunan adalah orang-orang jenius yang tiada taranya. Itu normal jika mereka diserang. Beberapa orang tua menebak. Seseorang berseru. Lihat, darah di langit. Semua orang melihat ke atas. Mereka melihat darah di langit tidak jatuh ke tanah. Sebaliknya, ia dengan cepat memasuki Segel Gio Kekaisaran seolah-olah tertarik. Bas dengungan-dengungan. Segel Gio Kekaisaran menyerap semua jenis garis keturunan dan memancarkan cahaya. Seluruh Segel Gio Kekaisaran berubah dari Gio Putih menjadi Gio Darah. Suara mendesing. Akhirnya, ia melayang di langit dan berputar tanpa henti. Garis-garis cahaya merah darah menyertai pola di atasnya dan melayang keluar. Itu memancarkan aura aneh. Tidak mungkin, Segel Gio Kekaisaran ini terbuat dari apa. Ada begitu banyak serangan kekerasan, tapi tidak pecah sama sekali. Seseorang berteriak. Yang lain juga kembali sadar. Memang benar, ketika mereka diserang, para tetua melawan dengan sekuat tenaga. Secara logika, artefak tingkat surga seharusnya telah hancur. Namun, tidak ada satu celah pun pada Segel Gio Kekaisaran. Tak perlu dikatakan lagi, ini pasti harta karun yang menantang surga. Namun, harta karun ini di luar dugaan mereka. Bas dengungan-dengungan. Di langit, cahaya merah darah menjadi semakin kuat. Kekuatan yang dipancarkannya menjadi semakin menakutkan. Tiba-tiba, dengan gemetar, Segel Gio Kekaisaran terbang ke samping. Kekosongan itu runtuh dalam sekejap, membuat semua orang ketakutan. Para prajurit di arah itu segera melarikan diri. Namun, yang membuat semua orang menghela nafas lega adalah Imperial Jade Cell tidak terus menyerang seniman bela diri ini. Sebaliknya, ia langsung terbang menuju purple cloud demonic finn yang besar di depan mereka. Bas gelombang ledakan. Pada saat berikutnya, Segel Gio Kekaisaran berwarna merah darah menghantam purple cloud demonic soaring. Bersenandung. Tanaman anggur setan awan ungu bergetar. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya bergoyang, dan seluruh ruangan berguncang seolah-olah akan runtuh kapan saja. KKK. Apa yang terjadi kali ini? Semua orang terkejut. Mereka melihat bahwa di bawah purple cloud demonic finn, cabang besar itu tiba-tiba terbelah dari tengah. Seolah-olah terkoyak oleh sepasang tangan tak kasat mata. Monster besar didorong keluar dari celah itu. Gemuruh. Kekosongan itu hancur. Apa ini? Awan ungu melonjak. Semua orang terkejut. Lin Suan juga menyipitkan matanya. Matanya bersinar. Dia menemukan bahwa apa yang keluar dari celah itu sebenarnya adalah purple cloud devil tank. Hanya saja, tanaman anggur setan awan ungu ini jelas lebih kuno. Selanjutnya dibentuk menjadi peti mati. Peti mati yang terbuat dari tanaman anggur setan awan ungu. Melihat penampakan dari tanaman anggur setan awan ungu ini, pastinya itu berasal dari puluhan ribu tahun yang lalu. Siapa yang begitu murah hati? Tanaman anggur setan awan ungu bukanlah tanaman biasa. Itu adalah tanaman yang bermutasi. Yang di depan mereka masih hidup dan memiliki budidaya 7 hingga 8 ribu tahun. Setidaknya itu adalah raja yang tak terkalahkan. Dan peti mati yang dijadikan peti mati resmi kemungkinan besar berada pada level orang suci. Tapi sekarang, mayat seorang biksu binatang iblis telah dijadikan peti mati. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Mungkin, hanya orang suci yang lebih kuat yang mampu melakukan hal seperti itu. Memikirkan hal ini, mereka tersentak, dan mata mereka menyala-nyala. Seperti yang diharapkan, ini adalah tempat pemakaman terakhir. Peti mati purple cloud demonic fin yang baru kemungkinan besar adalah pemilik makam kuno ini. Untuk sesaat, semua orang waspada. Mereka memperhatikan dengan cermat. Sekitar setengah dari peti mati purple cloud demonic fin keluar sebelum berhenti. Faktanya, orang banyak dapat melihat bahwa sebenarnya ada 8 rantai yang mengelilingi peti mati purple cloud demonic fin. Masing-masing setebal lengan. Rantai itu berwarna hijau tua dan diukir dengan tanda. Mereka mengeluarkan perasaan seberat gunung. Mereka dengan kuat mengunci peti mati purple cloud demonic fin. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Semua orang bingung. Peti mati itu istimewa, tetapi mengapa ada 8 rantai yang menguncinya? Apakah dia terjebak di sini? Atau ada penjelasan lain? Semua orang tahu bahwa makam kuno mengandung Feng Shui dan pembuluh darah roh. Itu sangat misterius, dan mereka tidak dapat sepenuhnya memahaminya. Oleh karena itu, menurut pendapat mereka, 8 rantai itu kemungkinan besar adalah semacam pepatah, yang digunakan untuk menghilangkan semacam cacat. Setelah menunggu lama, peti mati purple cloud demonic fin benar-benar sunyi. Semua orang saling memandang. Haruskah mereka naik dan melihatnya? Seharusnya tidak ada bahaya. Semua orang sangat penasaran. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat makam orang suci. Beberapa orang yang berani naik untuk melihat lebih dekat. Tidak ada bahaya. Hal itu membuat semua orang merasa lebih lega. Oleh karena itu, semua orang juga naik dan memimpin orang-orang dari istana abadi. Namun, mereka tidak terlalu dekat. Keluarga Gu, keluarga Ye, Murong King Cheng, dan yang lainnya bahkan lebih dari itu. Bagaimanapun, mereka diserang dan bahkan terluka sebelumnya. Oleh karena itu, mereka sekarang sangat berhati-hati. Ketika mereka semakin dekat, mereka menyadari bahwa ada ukiran rune di peti mati purple cloud demonic fin. Mereka sangat misterius dan padat, menutupi seluruh peti mati. Bahkan para tetua klan kuno dan tanah suci tidak dapat mengenali rune itu. Naga merah melihatnya lama sekali dan kemudian berkata, Aku hanya mengenali satu kata. Kata di depannya adalah darah. Saya tidak tahu apa-apa lagi. Darah. Lin Suan mengerutkan kening. Dia merasa makam kuno ini sepertinya menargetkan orang-orang dengan kekuatan garis keturunan. Haruskah kita membukanya dan melihatnya? Seseorang menyarankan. Begitu kata-kata itu keluar, banyak orang terkejut. Apakah kamu mempunyai keinginan mati? Apakah Anda berani membuka makam orang suci? Itu benar, kita mungkin tidak memiliki kekuatan untuk membukanya meskipun kita menginginkannya. Jika kita membukanya dan menemukan bahwa itu adalah mayat orang suci, kita semua akan tamat. Para tetua itu dengan cepat menggelengkan kepala. Lelucon yang luar biasa. Mereka juga tergoda. Mereka tahu pasti ada harta karun yang mengejutkan di peti mati itu. Namun, mereka sama sekali tidak berani membukanya. Tentu saja mereka tidak berani membukanya, namun bukan berarti mereka akan menyerah pada makam kuno tersebut. Mereka sudah menyelidikinya. Mereka memutuskan untuk segera kembali dan memberitahu fosil hidup dan tetua agung tanah suci untuk membawa senjata ilahi tertinggi dan menyerangnya. Bang, bang, bang. Saat mereka hendak meninggalkan tempat ini, sebuah suara yang dalam tiba-tiba terdengar. Semua orang berbalik. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Siapa dibaliknya? Tidak, itu bukan kami. Dari mana suara itu berasal? Sial, kenapa aku merasa peti mati itu bergerak? Apa? Jangan bicara omong kosong. Semua orang pernah ketakutan dengan peti mati biduk sebelumnya. Salah satu hal yang keluar dari peti mati bisa mengalahkan semua orang. Sekarang, itu adalah peti mati orang suci. Jika ada sesuatu yang keluar darinya, itu akan membunuh mereka semua dalam satu gerakan. 2574 Itu adalah peti mati seorang sage. Jika dia keluar, dia akan membunuh mereka semua dalam satu gerakan. Bang, 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 kali ini, suaranya lebih keras lagi. Setiap orang dapat dengan jelas merasakan bahwa getaran itu berasal dari peti mati purpleklut demonic fin. Selain itu, mereka bahkan dapat melihat seluruh peti mati sedikit bergetar. Semua orang menghirup udara dingin. Banyak orang yang begitu ketakutan hingga mengompol. Sial, peti mati itu benar-benar bermutasi. Mungkinkah ia telah berubah menjadi mayat? Mereka dengan panik mundur, ingin melarikan diri. Namun, mereka semua dikelilingi oleh tanaman merambat dari purpleklut demonic fin. Mereka tidak bisa melarikan diri sama sekali. Terlebih lagi, yang lebih mengejutkan mereka adalah peti mati purpleklut demonic fin di belakang mereka terbuka dengan keras. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya bersinar, dan energi mengerikan keluar. Kulit kepala orang-orang di bawah menjadi mati rasa, dan banyak dari mereka yang langsung jatuh ke tanah. Sage kuno, kami tidak bermaksud menyinggung perasaan Anda. Tolong biarkan kami pergi. Kami tidak akan berani datang lagi. Banyak orang memohon belas kasihan. Namun, ada juga beberapa orang yang tiba-tiba menoleh, dan Lin Suan Lin adalah salah satunya. Lin Suan melihat ke belakang dan tercengang. Pada saat berikutnya, Azurid Dragon Cloud meraih ke depan. Hahaha, kami kaya. Naga merah tua itu juga mengayunkan cakar naganya. Yang lainnya, termasuk Yehudao dan pangeran dari dinasti Xia Besar, juga mengambil tindakan. Melihat pemandangan ini, orang-orang yang semula takut berbalik. Mereka menemukan bahwa peti mati purpleklut demonic fin memang telah terbuka. Namun, tidak ada jenazah yang keluar. Sebenarnya ada peti mati di dalamnya. Terlebih lagi, celah antara peti mati besar dan peti mati kecil dipenuhi dengan kristal ilahi. Masing-masing seukuran kepalan tangan, berwarna-warni, dan mengandung energi yang menakutkan. Itu adalah kristal ilahi, yang sangat berharga di luar. Saat ini, mereka memenuhi seluruh ruangan. Menyerang. Yang lainnya juga meraung. Semua tanah suci diserang dengan ganas. Tentu saja, mereka juga tahu batasannya. Mereka tidak berani menyentuh peti mati kecil di dalamnya. Meski disebut peti mati kecil, ukurannya hanya sedikit lebih kecil dari tanaman anggur iblis purpleklut. Yang besar berukuran puluhan meter. Yang kecil berukuran lebih dari 20 meter. Dalam sekejap, semua kristal ilahi di antara kedua peti mati itu direnggut. Ada lebih dari seribu kristal ilahi di sini. Lin Suan dan yang lainnya adalah yang pertama bergerak, jadi mereka merebut paling banyak. Yang lain sedikit banyak mendapat bagian. Di pihak Lin Suan, dia telah mengambil hampir 200 pil. Jumlah orang paling sedikit hanya berhasil menjaring belasan, sedangkan mayoritas hanya berhasil menjaring puluhan. Dibandingkan dengan Lin Suan, masih ada kesenjangan besar. Oleh karena itu, banyak orang memandang Lin Suan dengan mata merah. Mau tak mau mereka ingin membunuhnya demi harta karunnya. Namun, ketika mereka memikirkan kekuatan Lin Suan dan istana abadi, mereka semua mengatupkan gigi dan menyerah. Tidak ada yang bisa mereka lakukan, mereka tidak bisa menang. Adapun keluarga bangsawan lainnya, seperti Klan Ye dan Kekaisaran Grencia, mereka juga tidak berani memprovokasi mereka. Sial, aku benar-benar melewatkan kesempatan bagus ini. Tidak, kesempatan berikutnya jangan sampai terlewatkan. Mereka mengertakkan gigi dan menatap peti mati kedua di dalam peti mati. Jangan bergerak, peti mati ini mungkin benar-benar berisi jenazah seorang suci. Naga merah memperingatkan. Mendengar ini, kelopak mata semua orang bergerak-gerak. Para tetua dari keluarga remote antiquity semuanya menonjol. Orang-orang dari empat dinasti besar juga mengerutkan kening. Yan Ruyu dan yang lainnya dari monster Imperial Palace menyingkirkan kristal ilahi yang telah mereka rampas. Mata mereka juga berkedip. Peti mati penekan abadi tiga kali lipat. Yan Ruyu membuka bibir merahnya. Peti mati penekan keabadian tiga kali lipat. Apa itu? Para prajurit muda sangat bingung, tetapi para tetua dari keluarga zaman kuno terpencil dan empat dinasti besar menyipitkan mata mereka. Sekte kuno seperti Sekte Yin Yang dan Tanah Suci Daoyi juga mengerutkan kening. Mungkinkah itu legenda? Astaga, benarkah ada seseorang yang ingin melakukan ini? Bagaimana mungkin? Seruan terdengar satu demi satu. Lin Suan sangat bingung. Legenda, legenda apa? Peti mati penekan keabadian tiga kali lipat. Apa sebenarnya itu? Dia juga tidak mengetahui tentang legenda kuno ini. Peti mati penekan keabadian tiga kali lipat adalah metode penguburan yang sangat kuno menurut legenda. Total ada tiga peti mati, besar dan kecil, dan yang terluar menguburkan jenazah. Setiap peti mati terbuat dari logam atau kayu yang sangat berharga. Sejumlah besar energi dan vitalitas akan ditempatkan di antara setiap peti mati untuk mengawetkan jenazah. Selain itu, peti mati tersebut dikuburkan di tempat dengan fena roh yang sangat kaya. Bahkan dikatakan bahwa pola dao yang sangat misterius terukir di atasnya, tapi kita tidak tahu detailnya. Kita hanya tahu bahwa tiga peti mati penekan abadi memiliki efek khusus setelah dikuburkan. Dikatakan bahwa orang mati dapat dihidupkan kembali. Dapat dikatakan bahwa itu adalah metode penguburan yang sangat ajaib dan aneh. Apa, menghidupkan kembali orang mati? Mendengar ini, Lin Suan terkejut dan tersentak. Bagaimana mungkin? Bahkan Kaisar Agung pun tidak dapat menghidupkan kembali orang mati. Belum lagi yang lainnya. Kepala Istana hanyalah sebuah legenda. Mengenai apakah seseorang benar-benar hidup kembali, tidak pernah ada catatan mengenai hal itu dalam sejarah. Selain itu, sangat sedikit Kaisar besar yang menggunakan tiga peti mati penekan abadi. Tampaknya ada beberapa hal yang tabu. Dia tidak menyangka akan menemukan tiga peti mati penekan keabadian di makam kuno Santo. Nak, jangan khawatir tentang itu. Itu hanya legenda kuno. Tidak mungkin menghidupkan kembali orang mati. Naga merah menggelengkan kepalanya. Dia tidak percaya pada legenda seperti itu, begitu pula yang lainnya. Meskipun mereka merasa bahwa tiga peti mati penekan abadi itu sangat aneh, mereka tidak akan percaya pada hal ajaib seperti hidup kembali. Namun, naga merah menelan ludahnya. Jika peti mati pertama ditutupi dengan kristal ilahi, peti mati kedua akan terbuat dari apa? Itu mungkin jauh lebih berharga daripada kristal ilahi. Jika mereka bisa membukanya, mereka pasti kaya. Yang lain juga mempunyai pemikiran yang sama. Lagipula, jika peti mati kedua dibuka, itu bukanlah mayat yang sebenarnya. Oleh karena itu, mereka ingin melakukannya. Selama mereka tidak membuka peti mati ketiga, mereka tidak akan berada dalam bahaya. Para tetua tanah suci berdiskusi dan memutuskan untuk membuka peti mati kedua. Itu karena isi di dalamnya terlalu menggoda. Lin Suan dan yang lainnya berdiskusi dan memutuskan untuk melakukannya. Keluarga Ye, keluarga Gu, dan lainnya juga ingin melakukannya. Bang, bang. Namun, sebelum mereka dapat melakukannya, peti mati kedua mulai bergetar seolah hendak dibuka kembali. Sialan, apa yang terjadi? Mengapa itu terbuka secara otomatis? Apakah itu benar-benar akan hidup kembali? Astaga, itu tidak mungkin. Itu hanya sebuah legenda, bagaimana orang mati bisa hidup kembali. Terlebih lagi, sepertinya dia sudah mati selama puluhan ribu tahun. Lihatlah tanda di atasnya, kami tidak mengenalinya sama sekali. Mayat ini setidaknya berumur 80 ribu tahun. Semua orang menelan ludahnya, tapi kali ini, mereka tidak mundur terlalu banyak. Itu karena mereka tahu bahwa meskipun peti mati kedua dibuka, itu bukanlah mayat. Ledakan, ledakan. Tidak lama kemudian, peti mati kedua mulai semakin bergetar dan perlahan terbuka. 2.575 Peti mati kedua semakin bergetar saat dibuka perlahan. Gemuruh-gemuruh-gemuruh-gemuruh. Suara yang dalam terdengar, disertai aura yang berat. Segera setelah itu, langit dipenuhi cahaya hijau. Semua orang merasa segar. Cedera dan energi yang mereka konsumsi telah pulih dalam sekejap. Astaga, harta karun. Lukaku sudah sembuh total. Ekspresi yang menyenangkan. Haha, bagus. Mereka mengira perlu istirahat selama beberapa tahun untuk pulih, namun mereka pulih dalam sekejap. Sial, ini lampu hijau. Itu hanya seberkas cahaya dan cukup untuk menyembuhkan kita. Ini jelas merupakan harta karun yang menantang surga. Saat ini, mata semua orang menjadi merah. Mereka semua menjadi gila dan bergegas maju. Ini. Semua orang akhirnya sampai di depan dan melihat situasi di dalam dengan jelas. Setelah peti mati kedua dibuka, muncullah peti mati ketiga. Peti mati ketiga berwarna ungu tua dan panjang sekitar 7 meter. Tanda di atasnya bahkan lebih mendalam. Seseorang akan tersesat di dalamnya hanya dengan pandangan sekilas. Semua orang buru-buru memotong jiwa mereka, tidak berani terlalu memperhatikannya. Mereka takut jiwa mereka akan hancur jika mereka melihatnya lebih lama lagi. Betapa mengerikannya. Hati Lin Suan bergetar. Bahkan dengan mata dewa rahasia surgawi dan roh pedang naga agung, dia tetap tidak berani melihat terlalu jauh. Karena tanda di atasnya terlalu menakutkan. Jika diukir oleh seseorang, satu rune saja sudah cukup untuk membunuh semua orang di sini. Kekuatan seorang sage, ini jelas merupakan kekuatan seorang sage. Untuk pertama kalinya, Lin Suan merasakan betapa menakutkannya seorang sage. Ini adalah dunia yang benar-benar berbeda dari seorang raja. Ia memperkirakan sumber kekuatan yang digunakan kedua belah pihak berbeda. Semua orang berhati-hati, tidak berani melihat peti mati umu itu. Mereka melihat ke ruang di samping mereka dan melihat ada banyak dedaunan di sana. Setiap daun berwarna hijau dan jernih. Meski puluhan ribu tahun telah berlalu, mereka masih memancarkan vitalitas yang kuat. Pohon keabadian. Ini adalah daun pohon keabadian. Astaga, apakah pohon seperti itu benar-benar ada? Seseorang berseru, dan yang lainnya berteriak ketika mendengarnya. Pohon keabadian adalah pohon yang sangat ajaib di dunia roh sejati, yang dikenal sebagai pohon ilahi. Tidak ada yang tahu kapan ia tumbuh, dan mereka juga tidak tahu berapa puluh ribu tahun ia hidup. Mereka hanya tahu bahwa benda itu tampaknya abadi dan tidak bisa dihancurkan. Pohon keabadian telah menjadi roh dan tidak akan muncul di dunia. Bahkan jika mereka benar-benar muncul, mereka hanya akan ada di berbagai tempat terlarang yang tiada taranya. Oleh karena itu, sangat sulit memperoleh daunnya. Namun, daunnya sangat misterius. Isinya vitalitas yang kuat. Dikatakan bahwa selama sehelai daun pun tidak dihancurkan, orang yang sekarat dapat pulih seketika. Efek ini seperti memiliki kehidupan kedua. Terlebih lagi, dikatakan bahwa itu juga efektif melawan raja yang tak terkalahkan. Saat itu, para orang suci bahkan telah memperjuangkannya. Bisa dibayangkan betapa berharganya pohon keabadian. Harta karun sebesar itu cukup membuat mata semua orang memerah karena iri. Menyerang. Seseorang meraung. Tiba-tiba, aura kuat meledak dan melanda dunia. Cahaya mengerikan bersinar ke segala arah. Saat itu juga, aliansi mereka hancur. Pohon keabadian adalah milik kita. Tawa cerah terdengar. Kemudian, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya melintasi dunia. Pedang cahaya dimasukkan ke dalam kehampaan. Pedang ringan ini bergabung membentuk formasi pedang yang sangat menakutkan. Formasi pedang dayan. Enyah. Dengan suara gemuruh yang menggelegar, sebuah telapak tangan terangkat, menutupi langit. Seolah-olah patung iblis kuno turun dari langit. Itu menabrak formasi pedang. Kedua belah pihak meletus dengan kekuatan yang tak tertandingi. Retakan yang mengerikan meluas ke segala arah. Empat simbol putra suci mulai bergerak. Berdengung. Antara langit dan bumi, ki kacau yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip, tergantung terbalik seperti air terjun. Saintes of all beginnings mulai bergerak. Orang suci segala permulaan tidak mau kalah. Tubuhnya berkedip-kedip dengan cahaya kacau seperti matahari saat dia menyerbu. Membunuh. Putra suci daoyi, yewudao, wuhua, dan yang lainnya juga mulai bergerak. Lin Xuan juga mulai bergerak. Di hadapan harta karun seperti itu, mustahil baginya untuk tidak tergoda. Di sebelahnya, Sen Jingkyu dan Murong Qingcheng juga memimpin para tetua dari dua tanah suci untuk menyerang dengan cepat. Untuk sesaat, pertempuran kacau terjadi. Untungnya, ini adalah makam kuno seorang suci, dan peti matinya juga milik seorang suci, sehingga tidak rusak. Lin Xuan berteriak dengan dingin. Monyet kecil seputih salju itu melompat keluar dan memanipulasi mangkuk kecil lusuh itu untuk mengambil barang-barang dari kehampaan. Namun, daun abadi itu ada di peti mati orang suci dan tidak dapat diambil dari kehampaan. Kekuatan orang suci mengisolasi segalanya. Hal ini membuat rubah kecil seputih salju menggaruk telinga dan pipinya karena marah. Namun, pihaknya masih menemukan peluang. Karena pertarungan antara Santo Dayan dan Putra Suci Empat Simbol berlangsung sangat sengit. Pada akhirnya, mereka menerbangkan dua daun. Berdengung. Kedua daun itu melayang di langit, bergerak bola-balik di antara sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Hahaha, ini milikku. Putra Suci Empat Simbol mengulurkan telapak tangannya yang besar. Setiap jari setajam naga dan membawa kekuatan suci tertinggi. Dia meraih kedua daun itu. Jangan pernah memikirkannya. Orang suci Dayan mencibir. Cahaya pedang keluar dari tubuhnya dan formasi pedang Dayan bahkan lebih arogan. Keduanya bertarung dengan sangat sengit. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya melintas di langit dan kedua dedaunan itu menghilang ke udara tipis. Sial, siapa yang berani merampas harta kita? Putra Suci Empat Simbol sangat marah. Raungannya mengguncang sembilan langit. Mata Dayan Sein seperti pedang yang menyapu ke segala arah. Pada saat ini, kedua putra Suci benar-benar marah. Orang-orang di sekitar yang memperjuangkan harta karun itu sangat ketakutan sehingga mereka semua mundur. Bahkan beberapa orang tua merasa kulit kepala mereka mati rasa. Oh, oh, oh. Monyet kecil seputih salju terus melompat. Itu datang di depan Lin Suan, mengangkat mangkuk kecil yang lusuh dan menyeringai. Lin Suan bahkan lebih senang. Dia sedikit kecewa karena monyet kecil seputih salju tidak dapat mengambil barang-barang dari peti mati orang Suci. Namun, dia tidak menyangka akan seperti ini. Selama dedaunan pohon abadi masih berada di dalam peti mati Sang Biksu, maka monyet kecil seputih salju itu akan mampu merebut daun-daun tersebut. Seperti yang diharapkan, dua daun pohon kematian pertama diperolehnya. Sial, itu dia. Itu monyet sialan itu. Santo Dayan dan Putra Suci empat simbol sangatlah kuat. Mereka langsung menangkap monyet kecil seputih salju itu. Ketika mereka melihat monyet kecil seputih salju memberikan dua daun kepada Lin Suan, mata kedua Putra Suci langsung memerah. Sial, ini keterlaluan. Bunuh anak itu. Kedua Putra Suci itu meraung dan menyerang. Ledakan. Suara yang menggemparkan bumi terdengar. Kekosongan di samping kedua Putra Suci terbuka, dan sebuah lubang hitam langsung menelan mereka berdua. Tinju penghancur ruang. Sing Tian menarik tinjunya, dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Jika kamu berani menyerang Tuan Muda, kamu harus melewatiku terlebih dahulu. Anak Suci. Tidak. Orang-orang dari empat simbol dan tempat Suci Dayan berteriak dengan ganas. Mereka melihat Putra Suci mereka ditelan lubang hitam dan menghilang. Bagaimana mereka bisa menoleransi hal ini? Sialan, bunuh dia, bunuh orang-orang di istana abadi. Orang-orang dari dua Tanah Suci menyerang dengan ganas. Nak, aku akan membunuhmu. Seorang tetua dari empat simbol Tanah Suci langsung muncul di dekat linsuan. 2576. Rambut lelaki tua itu berwarna putih dan sosoknya bungkuk, membuatnya tampak sangat tua. Namun, dalam sekejap, kekuatan yang tak tertandingi muncul dari matanya yang keruh. Tubuhnya yang pendek dan kecil juga tiba-tiba membesar. Ledakan. Pada akhirnya, sang tetua telah berubah menjadi dewa perang berambut putih. Matanya tampak menghina saat aura di tubuhnya menghancurkan kehampaan. Ledakan. Tinju suci empat simbol. Orang tua itu mengayunkan tinjunya, tidak menahan sama sekali. Huh. Linsuan mendengus dingin dan melawan. Kekuatan mengerikan dari lima elemen berkedip di tinjunya. Menggunakan tinjunya sebagai pedang, dia menghancurkan kehampaan. Ledakan. 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 Keduanya bertabrakan, menyebabkan langit dan bumi runtuh. Dengan mereka berdua sebagai pusatnya, gelombang mengerikan terbentuk dan menyebar ke sekeliling. Engah. Di samping mereka, banyak orang yang terlempar sambil batuk darah. Ekspresi tetua tanah suci empat simbol juga berubah. Wajah kemerahannya langsung berubah pucat saat dia mengeluarkan seteguk darah. Seluruh lengannya juga langsung berubah bentuk. Retakan. 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 Suara tajam terdengar saat lengan tetua empat simbol tanah suci langsung patah. Ah. Dia berteriak dengan sedih sambil mundur terus-menerus, menginjak-injak kehampaan. Sial, bagaimana ini mungkin? Bagaimana kekuatannya bisa lebih kuat dariku? Tetua itu sangat terkejut dan tidak berani mempercayainya. Dia adalah maha kuasa yang tiada taranya dan seorang elit dari tanah suci empat simbol. Tanah suci empat simbol dikenal karena kekuatannya yang tak terbatas dan pertahanannya yang kuat. Namun, dia sekarang sedang ditekan dalam hal kekuatan. Lengannya bahkan hancur hanya dengan satu pukulan. Dia tidak percaya sama sekali. Membunuh. Dengan raungan yang keras, lengannya yang patah langsung pulih. Rambut putih tua itu berkibar saat dia menyerang ke depan lagi seperti dewa kematian. Setelah pertarungan sengit, tubuh tetua tanah suci empat simbol hancur total, kecuali kepalanya yang masih utuh. Bahkan, tubuhnya hancur sebanyak tiga kali. Ah. Tetua for simbol secret ground meraung ke langit saat tubuhnya yang hancur telah disusun kembali. Namun, aura di tubuhnya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Berdengung. Tetua itu berbalik dan melarikan diri, tidak lagi berlama-lama dalam pertempuran. Huh. Mencoba melarikan diri, Lin Xuan mencibir saat dia mengeksekusi demi dewa dan demi dewa dan dengan cepat mengejarnya. Pihak lain datang untuk membunuhnya dan dia melarikan diri karena dia tidak bisa membunuhnya. Bagaimana bisa sesederhana itu? Dia ingin semua orang tahu bahwa dia, Lin Xuan, bukanlah seseorang yang bisa dibunuh oleh sembarang orang. Weng. Di langit, cahaya pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Cahaya mengerikan itu melintas dan menghancurkan dunia. Adegan ini menyebabkan banyak orang menoleh. Mereka ketakutan saat melihat pemandangan di kejauhan. Astaga, apa yang kulihat? Bocah itu sebenarnya mengejar seorang tetua. Itu terlalu menakutkan. Tanah suci empat simbol benar-benar tidak belajar dari kesalahan mereka. Dia sebenarnya berani bertarung dengan Lin Xuan. Diskusi pun terjadi ketika orang-orang dari empat simbol tempat suci meraung seolah-olah mereka sudah gila. Bocah sialan, hentikan. Anda berani menyakiti orang tua saya. Aku belum selesai denganmu. Raungan terdengar satu demi satu, tapi Lin Xuan tetap bergeming. Ledakan, ledakan. Pada akhirnya, tetua dari tanah suci empat simbol dibunuh tanpa ampun dan tidak pernah bisa dihidupkan kembali. Sialan, aku akan bertarung denganmu. Banyak ahli dari empat simbol tempat suci yang maju ke depan. Mengaum. Lin Xuan langsung mengacungkan pedangki berbentuk naganya, menyapu ke segala arah. Para ahli itu dikirim terbang, wajah mereka penuh ketakutan. Weng. Niat membunuh melonjak dengan liar dari tubuh mereka. Bocah terkutuk, tempat suci empat simbolku tidak akan bermain denganmu. Huff, aku akan menemanimu kapan saja. Suara Lin Xuan dingin. Tetapi jika kamu ingin membunuhku, kamu harus bersiap untuk dibunuh. Tidak peduli siapa Anda, apakah Anda seorang suci atau seorang penatua, saya tidak akan melepaskan Anda. Pada akhirnya, pedangki melonjak dari tubuh Lin Xuan. Cahaya pedang yang menakutkan bagaikan pedang dewa yang mencapai langit, bersinar hingga orang tidak bisa membuka mata. Mendengar suara ini dan merasakan pedangki ini, banyak orang gemetar. Tatapan Lin Xuan berbalik, menatap orang-orang dari tanah suci Dayan. Kalian ingin menyerangku juga? Huff, bocah, kamu terlalu sombong. Seorang tetua dari tempat suci Dayan tampak menonjol. Dia membawa tiga pedang harta karun di punggungnya, cahaya pedang menakutkan berkedip-kedip di tubuhnya terus-menerus. Tempat suci Dayan miliknya juga merupakan tempat suci yang tiada taranya. Bagaimana dia bisa menundukkan kepalanya menjadi anak nakal? Meskipun pihak lain sangat kuat, dia lebih percaya diri dengan teknik pedang Dayan miliknya. Terlebih lagi, dia adalah seorang penatua yang telah hidup selama hampir dua ribu tahun. Dia tidak percaya bahwa dia akan kalah dari anak nakal. Suara mendesing. Tetua dari tanah suci Dayan melambaikan tangannya, dan tiga pedang harta karun di punggungnya terbang dan melambai di depannya. Sinar cahaya pedang yang menyelaukan turun dari langit seperti bima sakti, membelah kehampaan. KKK. Lin Xuan mengeluarkan pedang jurang naga kuno dan dengan cepat menghadapi serangan itu. Pedang jurang naga kuno membesar dan menjadi pedang raksasa. Ia menari di langit, memusnahkan semua cahaya pedang yang masuk. Karena kamu ingin berkelahi, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Jiwa pedang naga besar meraung, dan empat segel pada pedang jurang naga kuno dilepaskan, berkedip-kedip dengan cahaya yang tak tertandingi. Sinar pedang ki menebas, langsung meledakan formasi pedang Dayan. Tiga pedang harta karun itu bergetar di langit dan terbang keluar. Bahkan ada retakan pada mereka. Tidak mungkin, sangat kuat. Orang-orang ini tercengang. Orang-orang dari Tanah Suci Dayan sangat ketakutan hingga kulit kepala mereka mati rasa. Tetua mereka ini sangat menakutkan. Tiga pedang harta karun di punggungnya juga sangat terkenal. Tapi sekarang, tetua ini terpaksa mundur, dan ada retakan pada tiga pedang harta karun. Apakah bocah ini masih manusia? Mengapa saya merasa dia akan menentang surga? Tidak perlu memikirkannya. Dia telah masuk dalam jajaran orang suci teratas. Dalam pertarungan satu lawan satu, selain Yehudao dan yang lainnya, tidak ada yang bisa menandinginya. Para tetua itu juga bukan tandingannya. Kecuali jika mereka mengeroyoknya. Memang benar, tetua biasa bukanlah tandingan Lin Suan dalam pertarungan satu lawan satu. Oleh karena itu, Tanah Suci Dayan tanpa malu-malu mengirimkan sesepuh lainnya. Di sisi Tanah Suci empat simbol, seorang tetua lainnya terbang keluar. Tiga tetua melawan Lin Suan. F. Chuck, ini akan menjadi pertandingan besar. Melihat ketiga tetua berdiri di kehampaan dan menghancurkan dunia, orang-orang di sekitarnya gemetar. Bocah itu akan berada dalam bahaya. Memang tidak ada yang bisa mengalahkannya dalam pertarungan satu lawan satu, namun tidak ada ketegangan dalam pertarungan tiga lawan satu. Bocah, orang-orangmu telah ditahan. Mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Di Tanah Suci empat simbol, seorang pria parubaya mengertakkan gigi. Kedua tetua Tanah Suci Dayan bahkan lebih kejam lagi. Memang benar, Sing Tian, Tetua Li, Naga Merah, dan yang lainnya sedang bertarung dengan yang lain. Mereka berjuang demi daun abadi. Sekarang, tidak ada orang di sekitar Lin Suan yang bisa membantunya. Apakah begitu? Sudut mulut Lin Suan melengkung. Dengan lambayan tangannya, sosok berwarna merah darah muncul di sampingnya. Melihat sosok ini, kelopak mata para tetua bergerak-gerak liar, dan wajah mereka langsung berubah menjadi jelek. Raja Kelelawar berjubah darah. Sial, bagaimana mereka bisa melupakan hal ini? Raja Kelelawar berjubah darah ini sangat menakutkan. Itu pasti bisa menahan salah satu dari mereka. Adapun dua sisanya, apakah mereka masih memiliki peluang menang 100% jika mereka bertarung satu sama lain? Mereka tidak tahu. Mereka bertiga sudah menjadi orang terbanyak yang bisa mereka kirimkan untuk mendukung Lin Mengya. Jika mereka mengirim lebih banyak orang, mereka akan dirugikan dalam pertempuran lainnya. Mereka berdiskusi dan memprediksi peluang mereka untuk menang. Tiba-tiba mereka berteriak. 2.577 Itu karena mereka menemukan bahwa setelah Raja Kelelawar Blue Wing, ada lusinan serangga hitam di samping Lin Suan. Satu demi satu, mereka merangkak di udara. Tubuh mereka yang hitam pekat berkedip-kedip dengan cahaya metalik. Sial, itu serangga-serangga itu. Dia bisa mengendalikan serangga-serangga itu. Ketiga tetua itu sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat dan tubuh mereka mulai gemetar. Orang-orang di kejauhan juga berteriak ketakutan. Ini adalah ketiga kalinya mereka melihat Lin Suan menggunakan serangga hitam itu. Jika dua kali pertama adalah suatu kebetulan, bagaimana dengan yang ketiga kalinya? Pihak lain pasti sudah menguasai semacam metode untuk mengendalikan bug tersebut secara langsung. Memikirkan hal ini, mereka sangat ketakutan. Serangga-serangga itu tidak lebih lemah dari Raja Kelelawar Blue Wing. Ayo, cicipi hadiah yang sudah kusiapkan untukmu. Lin Suan menyeringai. Namun ketiga tetua itu berbalik dan melarikan diri. Lelucon yang luar biasa. Mereka percaya diri bertarung tiga lawan satu. Sekarang pihak lain telah mengeluarkan dua kartu truf. Mereka tidak bisa menang sama sekali. Tiga garis cahaya merah melintas di langit dan lari ke kejauhan. Bagaimana Lin Suan bisa membiarkan mereka pergi? Dengan lambayan tangannya, serangga hitam dan Raja Kelelawar Blue Wing dengan cepat menyerang. Dia bahkan menggunakan demi dewa dan semi iblis untuk terbang cepat di langit. Ledakan. Ledakan. Ah. Pada akhirnya, ketiga tetua mengeluarkan jeritan menyedihkan dan raungan marah. Terjadilah pertempuran besar. Ketiga tetua tahu bahwa mereka tidak dapat melarikan diri, jadi mereka tidak menahan diri sama sekali. Mereka mengerahkan kekuatan tempur mereka hingga batasnya. Pada saat yang sama, mereka membuang semua jenis kartu truf tanpa mempedulikan nyawa mereka. Namun pada akhirnya, mereka tetap terbunuh. Tidak ada jalan lain. Apakah itu Lin Suan, Serangga Hitam, atau Raja Kelelawar Bluedwing, semuanya sangat menakutkan. Mereka bukanlah orang-orang yang bisa mereka lawan sama sekali. Tiga garis kabut darah meledak dan menyebar ke segala arah, berubah menjadi lautan darah yang melonjak di langit. Itu mewarnai sudut langit menjadi merah. Semua orang tercengang. Tidak ada yang berani naik dan mencari masalah dengan Lin Suan. Lin Suan melambaikan tangannya dan mengendalikan Raja Kelelawar Bluedwing dan Serangga Hitam yang memenuhi langit untuk segera menyerang. Dia ingin menggunakan dua kartu truf ini untuk merebut daun keabadian. Enyah. Membunuh. Untuk sesaat, raungan kemarahan yang tak terhitung jumlahnya datang dari bawah, dan energi yang menakutkan melonjak. Pada akhirnya, Lin Suan juga bergabung dalam pertempuran. Pertempuran itu berlangsung lama, dua sosok menerobos ruang angkasa dan terbang kembali. Mereka adalah putra suci empat simbol dan putra suci evolusi agung. Ekspresi mereka berubah suram. Ketika mereka mengetahui apa yang terjadi sebelumnya, mereka berdua sangat marah. Mereka menyerang ke bawah untuk mencari Lin Suan dan bersiap untuk membalas dendam. Lelucon macam apa ini? Seorang tetua dari tanah suci mereka telah terbunuh di depan semua orang. Mereka harus membalas dendam. Weng. Sebuah telapak tangan besar membentang di langit, sepenuhnya menyelimuti ruang tempat Lin Suan berada. Berengsek. Orang-orang di sekitar Lin Suan juga sangat marah. Telapak tangan ini tidak hanya menyelimuti Lin Suan, tetapi juga menyelimuti mereka. Lin Suan menoleh dan menatap langit, kilatan dingin di matanya. Bertindak sembarangan. Dia mengayunkan pedangnya dan bertabrakan dengan tangan raksasa yang menutupi langit. Weng. Tiba-tiba, Grand Evolution Saint muncul di belakang Lin Suan dan pedang suci Grand Evolution di tangannya menebas dengan cepat. Bang. Lin Suan tidak mengelak dan dia mendorong tangan kirinya. Seolah-olah seekor naga biru bertabrakan dengan pedang suci Grand Evolution dan terdengar suara nyaring. Weng. Pada saat yang sama, cahaya kemasan muncul di matanya dan dia melihat ke arah Grand Evolution Saint. Grand Evolution Saint berteriak dan pedang ki di tubuhnya meledak untuk membela diri. Dia didorong ke belakang dan wajahnya sangat pucat. Di langit, Saint empat simbol melihat pemandangan ini dan dengan cepat membela diri dengan jiwanya. Dalam sekejap, semua orang mundur jauh. Sialan, bocah ini menggunakan serangan jiwanya lagi. Melihat ketakutan di mata semua orang, Lin Suan mencibir. Dia tidak menyerang lagi, tapi mengeluarkan lonceng perunggu dan menggoyangkannya ke langit. Ding. Ding. Sial. Gelombang suara yang menakutkan menyebar ke segala arah, dan orang-orang di sekitarnya terlempar sambil muntah darah. Brengsek. Wajah Santo Evolusi Agung dan Santo Empat Simbol langsung berubah. Pelindung bunga, bocah ini mengeluarkannya lagi. Brengsek. Harta yang diperoleh Lin Suan di makam kuno ini terlalu kuat. Mereka hanya bisa menggunakan kartu asnya untuk membela diri. Namun, tidak mungkin mereka menyerang Lin Suan. Pada akhirnya, Saint empat simbol dan Saint Grand Evolution menyerah. Ini karena mereka tidak bisa melakukan apapun pada Lin Suan bahkan jika mereka bergabung. Terlebih lagi, meski mereka bertarung sampai akhir, kedua belah pihak akan terluka. Itu tidak layak sama sekali. Oleh karena itu, keduanya tidak menyerang Lin Suan dan malah bergabung dalam pertarungan. Saat Lin Suan bertarung, Raja Kelelawar Bloodwing dan serangga hitam tidak berhenti. Di antaranya, serangga hitam melilit tiga daun membentuk bola hitam besar yang terbang cepat di angkasa. Serangan yang tak terhitung jumlahnya mendarat di tubuh mereka menciptakan suara nyaring dan percikan api saat menembus kehampaan. Namun, serangga tersebut disempurnakan dari emas hitam malam gelap yang setara dengan artefak tingkat surga. Untuk sesaat, tidak ada yang bisa memecahkannya, dan mereka hanya bisa menyaksikan Lin Suan pergi dengan tiga daun. Di sisi lain, Raja Kelelawar Bloodwing juga menyambar dua helai daun. Itu secara langsung mengaktifkan kemampuan menghisap darahnya, menakuti orang-orang di sekitarnya hingga mundur dengan panik. Ia juga berhasil mengembalikan dua helai daun. Xing Tian, Tetua Li, dan yang lainnya memperoleh beberapa. Di sisi lain, keluarga Ye, keluarga Gu, Tanah Suci Cahaya Goyah, dan Kuil Lan Ruo juga melakukan hal yang sama. Murong King Cheng dan Shen Jing Kiu juga memperoleh banyak keuntungan. Pada akhirnya, lebih dari seratus daun terbagi seluruhnya di antara tanah dan sekte suci ini. Tentu saja, setiap orang menerima lebih banyak dan lebih sedikit. Misalnya, Lin Suan, keluarga Ye, dan keluarga Gu, yang lebih berkuasa, secara alami menerima lebih banyak. Pihak Lin Suan telah memperoleh dua belas daun, yang dianggap paling banyak. Lagi pula, totalnya hanya ada lebih dari seratus daun. Ada lusinan tanah suci, jadi tidak cukup untuk dibagikan. Dua belas lembar daun sudah sangat menantang surga. Benar saja, banyak orang melihat istana abadi dari waktu ke waktu. Sepertinya mereka sangat iri. Namun, tidak ada yang berani mengambil tindakan gegabuh. Setelah memperoleh daun, orang-orang ini segera mundur, membentuk kelompok sendiri, dan duduk bersilah. Formasi susunan berkedip satu demi satu. Pertempuran sebelumnya sangat intens, dan banyak orang tewas. Bahkan lebih banyak lagi orang yang terluka parah. Saat ini, mereka secara alami ingin pulih. Segala jenis harta surgawi, pil roh, dan obat-obatan ajaib ditelan tanpa mempedulikan nyawa mereka. Tubuh orang-orang ini dipenuhi dengan cahaya. Lin Suan dan yang lainnya tidak menderita banyak luka, jadi saat ini, dia sedang menghitung rampasan perang. Terlebih lagi, matanya berkedip saat dia menatap kekejauhan. Daun abadi telah hilang, tapi peti mati ungu itu masih ada di sana, berkedip-kedip secara misterius. Ada tiga lapisan peti mati penindasan abadi. Lapisan ketiga peti mati harus berisi jenazah orang-orang kudus. Ekspresi Lin Suan serius, dia memiliki tulang tangan sage di tangannya. Hanya sebagian kecil dari tulang tangan saja yang begitu menakutkan hingga membuat orang gemetar. Belum lagi seluruh jenazah. Jika muncul, mungkin bisa membunuh mereka semua. Oleh karena itu, semua orang sangat sadar dan sama sekali tidak memiliki gagasan tentang peti mati ketiga. Mereka memutuskan untuk segera pergi setelah memulihkan diri. Bang gelombang bang gelombang. Tiba-tiba, suara pelan terdengar lagi, bergema di seluruh ruangan. 2578 Para kultifator yang sedang bermeditasi dan memulihkan diri dari luka-luka mereka tiba-tiba membuka mata mereka. Ketakutan muncul di mata mereka. Mereka segera berdiri dan melihat sekeliling dengan bingung. Sial, suara apa itu? Banyak orang gemetar dan menunjuk ke depan mereka. Mereka hampir berlutut di tanah. Peti mati ungu itu bergerak. Itu bergerak. Suara itu datang dari dalam. Apa? Peti mati ketiga. Ekspresi para tetua dan orang suci berubah. Murid Lin Suan juga mengerut. Dia juga melihat peti mati ungu itu baru saja melompat. Apalagi suara itu datang dari dalam peti mati berwarna ungu. Peti mati ketiga adalah mayat seorang suci. Mungkinkah jenazah seorang suci telah berubah? Jangan bercanda. Jika jenazah seorang Sein dibangkitkan, tamatlah kita semua. Ayo, ayo. Orang-orang itu merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tidak peduli dengan luka mereka dan mundur satu demi satu. Suara mendesing. Suara mendesing. Namun, pada saat itu, suara aneh kembali terdengar. Kedengarannya seperti seseorang sedang bernapas. Suaranya terdengar jelas di telinga mereka, dan banyak dari mereka yang begitu ketakutan hingga mengompol. Para tetua juga tiba-tiba menoleh. Wajah mereka pucat. Cahaya tajam muncul di mata Lin Suan. Bahkan membentuk sepasang mata emas di atas kepalanya. Dia melihat ke bawah ke tanah. Dari mana suara itu berasal. Trik yang luar biasa. Teriakan dingin terdengar. Tatapan Lin Suan tertuju pada peti mati ungu. Suara nafas terdengar dari dalam peti mati. Dia berkata dengan suara yang dalam. Apa? Suara nafas datang dari dalam peti mati. Nak, jangan bercanda. Itu benar. Meskipun teknik matamu sangat kuat, kamu tidak bisa menakuti kami seperti itu. Murid-murid muda itu hampir menangis. Lelucon macam apa ini? Itu adalah mayat seorang suci. Jika jenazah seorang Sein bisa bernafas, mungkinkah ia akan hidup kembali? Sing Tian, Elder Li, dan yang lainnya tampak serius. Naga Merah juga terkejut. Nak, apakah kamu yakin tidak salah? Saudara Suan, Morong King Cheng dan Sen Jingkyu juga menoleh. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul pada Lin Suan. Lin Suan mengangguk. Saya tidak mungkin salah. Nafasnya datang dari dalam. Semua orang merasa seperti disambar petir. Banyak dari mereka yang langsung berlutut di tanah. Para tetua keluarga Ye dan keluarga Gu juga menjadi pucat. Istana Master Lin benar. Kami juga merasakannya. Tidak mungkin, kan? Hati semua orang menjadi dingin, dan wajah mereka menjadi pucat. Mayat ini berumur puluhan ribu tahun. Bagaimana mungkin ia masih bernafas? Bernafas berarti dia masih hidup. Seorang bijak yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Jika berita ini tersebar, mungkin akan mengejutkan seluruh dunia. Ini tidak mungkin. Para tetua menggelengkan kepala dengan panik. Bahkan seorang Kaisar Agung pun tidak akan bisa hidup selama itu, apalagi seorang Sein. Tapi ada apa dengan suara nafas itu? Orang-orang di Tanah Suci Danau Giok juga merasa bingung. Tetua dari Tanah Suci Cahaya Goyah berkata, jangan panik. Itu mungkin tidak seperti yang kita pikirkan. Bagaimanapun, makam orang suci itu istimewa. Hanya karena terdengar suara nafas bukan berarti orang suci itu masih hidup. Memang itulah yang terjadi. Mendengar spekulasi ini, ekspresi banyak orang meredah, dan mereka semua menghela nafas lega. Begitu dia selesai berbicara, orang-orang di Tanah Suci Cahaya Goyah menyesalinya. Wajah mereka bahkan berubah menjadi hijau. Tidak hanya mereka, semua orang juga tercengang. Lin Suan dan yang lainnya juga tampak sangat serius. Para seniman bela diri muda sangat ketakutan hingga mereka mengompol. Itu karena peti mati ungu ketiga di depan mereka mengeluarkan suara retak, lalu perlahan terbuka. Bukan itu saja, di dalam peti mati, sesosok tubuh perlahan bangkit. Itu seperti lift, naik dari dasar peti mati ke atas. Ini membuatnya agar semua orang dapat melihatnya tanpa terlalu dekat. Memang ada mayat. Di platform batu giyok ungu, ada sosok tergeletak di atasnya. Di sekitar jenazah, ada aliran kecil tetesan air jernih yang mengalir ke segala arah. Air tidak mengalir keluar, tetapi semuanya jatuh dari platform batu giyok ke peti mati ungu. Pada saat ini, tubuh semua orang yang terluka pulih dalam sekejap. Efeknya bahkan lebih mengerikan daripada daun abadi sebelumnya. Astaga, tetesan air apa ini? Itu pasti harta karun tertinggi. Harta tertinggi untuk pemulihan dan penyembuhan. Semua orang sangat gembira. Mereka yang berasal dari tempat suci yang sebelumnya tidak mendapatkan terlalu banyak daun abadi bahkan lebih iri. Tentu saja mereka hanya iri. Tidak ada yang berani maju. Faktanya, mereka terus mundur. Musim semi-kehidupan, itulah musim semi-kehidupan. Musim semi-kehidupan yang dikabarkan mampu menghidupkan kembali tulang. Semua orang menjadi gila. Para tetua keluarga Ye dan keluarga Gu juga bernapas dengan cepat. Bahkan Singtian, Tetua Li, dan yang lainnya gemetar karena kegembiraan. Lin Xuan juga pernah mendengar nama ini, tapi dia hanya melihatnya di buku kuno. Dia tidak menyangka akan melihatnya di kehidupan nyata. Di sampingnya, wajah naga merah terlihat jelek. Sialan, apa yang Sage ini coba lakukan? Pertama, ada begitu banyak kristal ilahi, lalu daun abadi, dan sekarang musim semi-kehidupan. Semua ini adalah harta karun yang mengandung vitalitas yang kuat. Ditambah dengan peti mati penindasan abadi yang legendaris, mungkinkah Sage ini benar-benar mencoba untuk bangkit kembali. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Tidak mungkin, mungkinkah seseorang bangkit dari kematian. Selain diubah menjadi boneka atau zombie, mereka belum pernah melihat orang yang bisa bangkit dari kematian. Boneka dan zombie masih berada di luar proses kebangkitan normal. Itu tidak bisa dianggap kebangkitan sama sekali. Hah gelombang, hah gelombang. Saat kerumunan sedang berdiskusi dengan penuh semangat, suara nafas terdengar sekali lagi. Kali ini, penonton bisa mendengarnya dengan jelas. Itu berasal dari mayat yang tergeletak di depan mereka. Kulit kepala semua orang menjadi mati rasa, dan rasa dingin muncul dari lubuk hati mereka. Mereka tidak dapat melihat mayat tersebut dengan jelas karena mayat tersebut mengenakan baju besi. Baju besi itu menutupi seluruh tubuh mayat itu. Hanya sepasang mata yang terlihat, namun masih tertutup. Harus dikatakan bahwa ketika mereka melihat baju besi itu, kerumunan orang berseru kaget. Itu karena armornya terlalu indah. Itu lebih indah dari baju besi apapun yang pernah mereka lihat. Ada garis-garis di atasnya, seolah-olah itu adalah harta tertinggi langit dan bumi. Rune dan Rune Dao terjalin satu sama lain, membentuk pola indah yang menutupi armor. Hehehe, itu barang bagus sekali. Jika kita bisa mendapatkan benda ini kembali, siapakah yang akan menjadi tandingan kita? Saat semua orang panik, sebuah suara dingin terdengar. Kemudian, lima atau enam sosok bergegas maju seperti hantu. Siapa itu? Apakah mereka lelah hidup? Lin Suan terkejut, yang lain juga berseru kaget. Bola mata mereka hampir keluar dari rongganya. Sial, mereka dari sekte pengejaran mayat. Oh tidak, apa yang mereka coba lakukan? Para tetua keluarga Ye dan keluarga Gu berseru kaget. Yang lain juga kembali sadar. Apakah sekte pengejar mayat berasal dari tanah suci kuno di Nanjiang? Mereka di sini juga. Sial, mungkinkah mereka bersembunyi sebelum ini? Tidak ada seorang pun yang pernah melihat mereka sebelumnya. Mereka mengira pihak lain pasti sedang menyamar. Sekarang setelah mereka melihat mayat orang suci, apakah sekte pengejar mayat akhirnya kehilangan kesabaran? Sekte pengejaran mayat adalah tempat suci di Nanjiang. Itu sangat kuno dan misterius. Sekte itu sangat istimewa. Metode serangan utama mereka adalah menggunakan mayat dan mengendalikan mayat. Dalam pandangan mereka, mayat adalah senjata mereka, sumber kekuatan mereka. Dan orang-orang dari sekte pengejaran mayat yang melakukannya. Mereka memurnikan mayat, harta dharma yang mereka bentuk sangat menakutkan dan kuat. Namun, mereka tidak menyangka orang-orang dari sekte pengejaran mayat begitu berani hingga mengincar mayat orang suci. Mungkinkah mereka punya cara untuk mendapatkan jenazah orang suci? Lelucon yang luar biasa. Semua orang tidak percaya. Apakah jenazah Sein itu sesuatu yang bisa diperoleh begitu saja? Bahkan raja yang tak terkalahkan pun tidak akan berani melakukannya, bukan? 2579. Kulit kepala semua orang menjadi mati rasa saat mereka mundur dengan gila-gilaan. Enam tetua dari sekte pengejaran mayat masih tiba di dekat mayat tersebut. Kenamnya berdiri di enam arah dan dengan cepat membentuk segel dengan telapak tangan mereka. Lubang hitam yang mengerikan muncul satu demi satu. Di depan mereka, enam mayat muncul. Suara mendesing. Kenam zombie itu membuka mulutnya yang berdarah dan memuntahkan enam sinar cahaya hitam yang terjalin di langit. Mereka membentuk jaring hitam besar yang menyelimuti area di bawahnya. Itu menutupi mayat orang suci. Termasuk peti mati ungu, ia menyelimuti segalanya dan ingin mengambilnya. Mungkinkah ini jaring ajaib neraka yang legendaris? Ia bisa melihat segala sesuatu di dunia. Kata seorang tetua dari seribu bencana sekte. Sekarang setelah Anda menyebutkannya, saya ingat bahwa sekte pengejaran mayat memang memiliki harta karun yang begitu besar. Saya tidak menyangka mereka akan membawanya. Para tetua di tempat suci lainnya juga menjadi pucat. Sial! Mereka tidak mungkin berhasil, kan? Banyak orang menjadi gugup dan mata mereka menjadi merah. Meskipun peti mati ketiga berbahaya, itu adalah mayat seorang suci. Jika mereka membawanya kembali, mereka pasti akan menghasilkan banyak uang. Tubuh orang suci itu penuh dengan harta karun. Secercah kekuatan Sein bisa menghancurkan dunia. Jika mereka bisa mendapatkan jenazah orang suci, itu setara dengan gudang harta karun yang sangat besar. Terlebih lagi, orang suci itu mengenakan satu set baju besi. Itu mungkin artefak milik orang suci. Belum lagi jenazah orang suci, mata air kehidupan di peti mati ketiga saja sudah cukup membuat mereka iri. Ini adalah mata air kehidupan yang dapat menghidupkan kembali tulang dan memiliki vitalitas yang kuat. Itu sangat jarang dan tidak bisa dilihat di luar. Ini kami. Kenam tetua dari sekte pengejaran mayat memiliki ekspresi ganas saat mata mereka memancarkan cahaya hijau tua. Jaring ajaib neraka dengan hati-hati menyelimuti mayat orang suci dan peti mati ungu. Sialan, cepat serang. Akhirnya, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Mereka tentu saja menginginkan bagian dari hasil jarahan. Namun, murid Lin Suan mengerut saat dia dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi. Pada saat yang sama, domain spiritual pedang naga menyelimuti semua orang. Peng. Saat dia selesai melakukan ini, suara yang mengguncang bumi terdengar. Antara langit dan bumi, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya bersinar seolah-olah itu adalah cahaya kehancuran. Sebuah lubang hitam tergambar di langit dan langsung pecah. Enam tetua dari sekte pengejaran mayat dan enam zombie semuanya diselimuti. Ah. Suara menyedihkan terdengar, menyebabkan kulit kepala cepat, pertahankan. Orang-orang dari tanah suci dan sekte-sekte besar sangat ketakutan sehingga mereka buru-buru menggunakan kartu as mereka untuk membela diri. Fluktuasi yang mengerikan datang dan pergi dengan cepat. Dalam sekejap, dia menghilang. Semua orang mengira mereka sedang bermimpi. Namun, formasi mantra yang hancur di sekitar mereka dan armor yang hancur di tubuh mereka menunjukkan bahwa fluktuasi kekuatan spiritual yang mereka rasakan barusan memang ada. Lin Suan juga menarik domain pedang naga, dan mereka menantikannya. Lalu, dia menghirup udara dingin. Di depan, orang-orang dari sekte pengejaran mayat telah menghilang tanpa jejak. Bahkan setetes darah pun tidak tertinggal. Tidak hanya enam tetua dari sekte pengejaran mayat, tetapi enam zombie mereka juga telah menghilang. Bahkan harta karun yang menakutkan itu, Hellwave, telah menghilang. Apa? Semua orang terkejut. Apakah ini kekuatan seorang suci? Ini terlalu mengerikan. Dalam sekejap, itu bisa membunuh ahli yang tiada taranya. Namun, bukan ini yang paling membuat mereka takut. Yang paling membuat mereka takut adalah mayat di depan mereka benar-benar sedang duduk. Benar, dia duduk. Tubuh bagian atasnya tegak saat dia duduk di platform batu giyok ungu. Sialan, apa yang terjadi? Mungkinkah sage telah dibangkitkan? Semua orang gemetar. Sial. Mengejar sekte mayat, aku akan mengingatmu. Jika aku bisa kembali hidup-hidup, aku akan membunuh setiap anggota sekte pengejaran mayat yang kutemui di masa depan. Banyak orang menjadi gila. Itu semua karena sekte pengejaran mayat terkutuk sehingga mereka harus bergerak. Jika mereka tidak bergerak, mayat sage pasti tidak akan berubah. Dan itu tidak akan duduk seperti sekarang. Siapa yang tahu kalau pihak lain akan selamat. Karena mereka seharusnya bisa merasakan bahwa sage memang sedang bernafas. Mayat sedang bernafas. Hal ini membuat mereka berpikir bahwa sage di depan mereka seharusnya tidak mati. Seolah-olah dia tertidur lelap. Saya pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Jika seseorang tersegel dalam kristal ilahi atau mata air kehidupan, mereka memang dapat bertahan selama puluhan ribu tahun tanpa mengalami kematian. Namun, dalam hal ini, jumlah kristal ilahi dan mata air kehidupan yang dibutuhkan sangatlah besar hingga tingkat yang tidak terbayangkan. Selain itu, hanya para raja bela diri atau orang suci tertinggi yang mampu melakukannya. Mungkinkah sage di depan mereka juga seperti itu? Saat kata-kata ini diucapkan, semua orang terkejut. Semua tetua itu memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka. Mereka tentu saja telah mendengar kemungkinan ini. Itu karena di masa lalu, seorang guru roh pencari yang kuat pernah membelah batu yang diangkut keluar dari tambang kuno primordium. Pada saat itu, mereka menghentikan hal seperti itu. Batu itu sangat besar, tingginya puluhan meter. Pada akhirnya, kristal ilahi yang tingginya lebih dari 10 meter terpotong. Kristal ilahi itu sangat cemerlang. Namun, yang menakutkan adalah sebenarnya ada sesuatu yang tersegel di dalam kristal ilahi. Monster-monster. Pada akhirnya, itu diambil bersama oleh orang-orang dari beberapa keluarga Purbakala terpencil. Apalagi masalah ini dengan cepat diredam dan hanya menjadi legenda. Namun, itu tersebar di berbagai tempat suci. Pada saat ini, ketika mereka melihat hal aneh di depan mereka, mereka secara alami teringat akan legenda sebelumnya. Namun, orang-orang dari keluarga Gu mengerutkan kening. Seharusnya tidak demikian. Mayatnya jelas tidak tersegel. Meskipun direndam dalam mata air kehidupan, itu benar-benar berbeda dengan disegel langsung oleh mata air kehidupan. Jika tidak disegel, ia tidak akan bisa bertahan selama puluhan ribu tahun di musim semi-kehidupan. Terlebih lagi, jika tidak mati, mengapa harus menghabiskan begitu banyak upaya untuk membangun makam kuno? Mengapa demikian? Semua orang bingung. Lin Suan, naga merah, dan yang lainnya juga mengerutkan kening, tetapi tubuh Penatua Li sedikit gemetar. Bukan hanya dia, tetapi Penatua Liu, Penatua Wang, dan dua orang lainnya juga merasakan hal yang sama. Xing Tian juga terlihat ngeri seolah-olah dia melihat hantu. Xing Tian, Tetua Li, apa yang kamu temukan? Lin Suan bertanya dengan suara yang dalam. Dia menemukan bahwa ekspresi para tetua ini tidak benar. Sementara itu, Penatua Li, Xing Tian dan yang lainnya menatap ke depan dengan penuh perhatian. Tidak mungkin, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Belum lagi Lin Suan dan yang lainnya, Pea Kok, Hui Dao, dan seniman bela diri muda dari Istana Abadi juga bingung. Pada saat ini, para tetua di sekitar tempat suci juga melihat ke sana. Rekan kultifator, apa yang Anda temukan? Tetua dari Tanah Suci dan Ogiok bertanya dengan bingung. Ini, Penatua Li dan yang lainnya tidak mengatakan apapun. Mereka berdiskusi satu sama lain. Xing Tian menghela nafas. Lupakan saja, kita tidak bisa menyembunyikannya. Cepat atau lambat, kita akan mengetahuinya. Hal ini sudah diluar kendali kami. Cepat dan panggil bantuan. Apa yang sedang terjadi? Begitu dia mengatakan itu, semua orang di sekitar terkejut. Lin Suan bahkan lebih bingung. Penatua Li menarik nafas dalam-dalam. Dia juga tahu kalau masalah ini tidak bisa disembunyikan, jadi dia berkata dengan suara yang dalam. 2580. Penatua Li menarik nafas dalam-dalam. Dia juga tahu bahwa masalah ini tidak dapat disembunyikan, jadi dia berbicara dengan suara yang dalam. Jubah Abadi Yuhua. Apa? Jubah Abadi Yuhua. Begitu kata-kata ini keluar, kelopak mata para tetua keluarga Ye, Tanah Suci Yau Guang, dan keluarga Gu bergerak-gerak dengan keras. Mata mereka memancarkan cahaya yang tak tertandingi, dan aura di tubuh mereka menyapu sembilan langit. Pada saat berikutnya, mereka menatap tajam ke arah mayat orang suci yang duduk di depan mereka. Tepatnya, itu adalah pakaian di mayat orang suci. Mungkinkah ini adalah Jubah Abadi Yuhua yang legendaris? Astaga, tidak mungkin, bukankah itu sebuah legenda? Mungkinkah itu benar-benar ada? Para tetua ini tercengang. Murid-murid muda itu sangat bingung. Penatua, apakah Jubah Abadi Yuhua itu? Ya, apakah itu sangat berharga? Apakah itu harta karun orang suci? Mereka belum pernah melihat orang tua mereka begitu gelisah. Seharusnya itu adalah harta karun seorang Sein. Namun, para tetua dari berbagai tempat suci menggelengkan kepala. Jubah Abadi Yuhua mungkin telah melampaui harta karun Santo. Itu adalah harta karun tertinggi antara langit dan bumi, dan itu sangat ajaib. Rumor mengatakan bahwa memakai Jubah Abadi Yuhua dapat menghidupkan kembali orang mati. Seseorang bahkan bisa hidup selamanya. Apa? Hidupkan kembali orang mati? Keabadian. Pada saat ini, murid-murid muda itu semua tercengang. Nafas mereka menjadi cepat dan mata mereka merah. Mereka pun menatap tajam sosok di depan mereka. Namun, Yuhua, Wuhua, Pangeran Gritsia, dan yang lainnya mengerutkan kening. Mata linsuan berkedip. Keabadian. Menghidupkan kembali orang mati. Bagaimana ini mungkin? Bukankah mereka mengatakan bahwa Kaisar Agung pun tidak bisa lolos dari kematian? Jika mereka tidak menjadi abadi, mereka pada akhirnya akan menjadi tumpukan debu. Ini juga merupakan alasan mengapa semua orang begitu terobsesi untuk menjadi makhluk abadi. Karena hanya dengan menjadi abadi seseorang dapat memperoleh hidup yang kekal dan keabadian. Tapi sekarang, para tetua ini memberitahu mereka bahwa jubah abadi Yuhua bisa membuat seseorang hidup selamanya. Hal ini secara langsung berdampak pada pemahaman mereka. Jika memang ada harta karun seperti itu, bagaimana mungkin harta itu bisa berada di tangan seorang Sein? Itu pasti telah diambil oleh Kaisar Agung. Tidak, jubah abadi Yuhua sangat ajaib. Itu tidak muncul selama ratusan ribu tahun, atau bahkan lebih lama lagi. Itu hanya ada dalam legenda yang sangat kuno. Kami bahkan berpikir bahwa jubah abadi Yuhua tidak mungkin ada. Tapi kami tidak menyangka itu akan muncul lagi sekarang. Semua orang terkejut. Namun, ada juga orang yang ragu. Mungkin bukan itu masalahnya. Mungkin bahkan orang-orang istana abadi pun tidak dapat yakin bahwa ini adalah bulu abadi. Itu benar. Yang lainnya juga bingung. Bukankah mayat ini pernah bernapas sebelumnya? Kami menduga bahwa itu disegel oleh kristal ilahi dan mata air kehidupan, dan itulah mengapa ia bertahan hingga sekarang. Dari kelihatannya, mungkin tidak demikian. Orang suci ini mungkin benar-benar sudah mati. Namun, dia mengenakan jubah abadi Yuhua dan hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Apa, orang mati hidup kembali? Semua orang merasa seolah-olah sedang mendengarkan sebuah legenda. Mungkinkah itu efek dari jubah abadi Yuhua? Semua orang terkejut. Tapi sekali lagi, bagaimana mungkin mayat bisa bernapas? Jika legenda jubah abadi Yuhua ditambahkan, semuanya bisa dijelaskan. Memikirkan hal ini, semua orang menghirup udara dingin. Banyak orang menjadi gila. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan benar-benar bertemu dengan jubah abadi Yuhua yang legendaris. Ini adalah berkah yang dikumpulkan dari beberapa masa kehidupan. Feder Immortali telah menghilang selama lebih dari seratus ribu tahun. Bahkan beberapa Marsial Monarch belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun kini, mereka benar-benar melihatnya. Ledakan. Suara yang menggemparkan bumi terdengar. Kemudian, kekosongan itu terbuka, dan langit serta bumi kehilangan warnanya. Ki kematian yang bergulir memenuhi udara, dan telapak tangan hitam yang sangat menakutkan menembus langit dan bumi seperti gunung iblis, menghancurkan kehampaan. Itu terselubung ke bawah. Begitu telapak tangan hitam muncul, banyak orang langsung jatuh ke tanah, bahkan lebih banyak lagi orang yang muntah darah dan terbang keluar. Wajah mereka penuh ketakutan. Para tetua dan orang suci dari berbagai tempat suci juga merasakan kulit kepala mereka mati rasa, dan mereka dengan cepat mundur. Lin Suan dan yang lainnya juga mundur dengan cepat. Penatuali langsung memanggil tentara kacang, dan boneka yang tak terhitung jumlahnya mengepung Lin Suan dan yang lainnya. Sialan, itu adalah raja yang tak terkalahkan. Raja yang tak terkalahkan telah muncul. Seorang lelaki tua berseru, dan dengan keras, tubuhnya terbelah dan berubah menjadi kabut berdarah. Melihat pemandangan ini, semua orang berteriak. Itu adalah sosok perkasa yang tiada taranya, tapi dia benar-benar hancur akibat energi tersebut. Orang dapat membayangkan bahwa itu jelas merupakan energi yang sangat menantang surga. Selain suara sebelumnya, mereka percaya bahwa raja yang tak terkalahkan benar-benar telah muncul. Apakah itu penjaga makam kuno? Semua orang segera memikirkan kemungkinan ini. Karena ada seorang wanita berbaju putih di sebelahnya. Namun, mereka segera menyadari bahwa bukan itu masalahnya. Meskipun telapak tangan hitam ini membawa langit yang penuh dengan kikematian, namun itu sangat menakutkan. Namun, itu bukanlah penjaga makam kuno. Itu adalah seseorang dari sekte pengejaran mayat. Itu adalah raja sekte pengejar mayat yang tak terkalahkan yang telah bergerak. Jubah Abadi Yuhua pasti milik sekte pengejar mayat. Telapak tangan besar itu menghancurkan sekeliling, dan aura hitam yang tak terhitung jumlahnya turun. Itu seperti aura iblis dari neraka, berguling. Itu menyebar ke segala arah, menutup seluruh ruang. Berengsek. Lift Daodenir meraung, dan kiemas serta darahnya melonjak ke langit. Raksasa emas berdiri Raja Abadi turun ke sembilan surga. Ini adalah tekniknya yang menakutkan, dan dia ingin menghancurkan segala sesuatu di segala arah. Namun, kali ini, aura hitam yang tak terbatas benar-benar menekan Raja Abadi yang turun ke sembilan surga. Ah! Lift Daodenir terus mundur, memuntahkan banyak darah. Berengsek. Lindungi Daodenir. Para tetua keluarga Yuhua meraung dengan marah, dan mereka semua mengepung Lift Daodenir untuk melindunginya. Lift Daodenir adalah fisik suci keluarga Yuhua mereka, dan mereka sama sekali tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya. Fisik suci keluarga Yuhua memang pantas mendapatkan reputasinya. Itu sebenarnya bisa menghalangi sedikit auraku. Suara dingin terdengar antara langit dan bumi. Begitu suara ini keluar, banyak orang langsung meledak. Mereka yang lemah tidak tahan sama sekali. Bahkan para tetua, orang suci, dan orang suci tidak bisa menahan muntah darah. Lin Xuan juga terpengaruh. Dia merasakan kidan darah di tubuhnya berputar, dan tubuhnya sepertinya akan meledak. Itu sangat menakutkan. Apakah ini kekuatan seorang raja yang tak terkalahkan? Lin Xuan terkejut. Di sebelahnya, naga merah dan yang lainnya sangat marah hingga mereka meraung lagi dan lagi. Sial! Mereka benar-benar membawa raja yang tak terkalahkan ke sini. Mereka akan menjadi gila. Telapak tangan besar di langit bergemuruh ke segala arah. Itu seperti gunung iblis kuno, menekan semua orang sampai mereka tidak bisa bernafas. Raja yang tak terkalahkan tidak memperlihatkan tubuh aslinya. Satu telapak tangan saja sudah cukup untuk menyapu ke segala arah. Dia melukai Liv Daodenir dengan satu telapak tangan, lalu menatap Putra Suci Al-Kaid. Ledakan! Dia melambaikan telapak tangannya dengan lembut, dan aura hitam tak terbatas menyebar, berubah menjadi naga hitam yang bergegas menuju Putra Suci Al-Kaid. Tidak hanya itu, banyak naga hitam muncul di langit. Selain Putra Suci Al-Kaid, mereka juga bergegas menuju Lin Suan, Pangeran Agung Sia, Wu Hua, Murong King Cheng, Shen Jingkyu, Yan Ruyu, dan lainnya. Dapat dikatakan bahwa semua jenius terbaik yang tiada taranya diserang oleh naga hitam. Terima kasih telah menonton!